dinosaurus diperkirakan hidup jutaan tahun yang lalu sampai akhirnya mereka punah beginilah kira-kira kisahnya dinosaurus dengan berat 159 kg dan rentang sayap sepanjang 12 meter kurang lebih bernama Ketsel kuatles binatang yang bisa terbang terbesar di darat sang predator yang menakutkan dengan penciuman tajam dia adalah T-rex terkadang Ketsel kuatles halus bertarung sebentar dengan T-rex untuk mencuri telur-telurnya walaupun akhirnya makhluk yang bisa terbang itu harus melarikan diri kalau tidak mau jadi makanan siang untuk T-rex dinosaurus selainnya adalah Treseratops yang banyak tersebar di daratan walaupun berbobot enam ton dan postur tubuh mirip dengan mobil tempur mereka hanyalah hidangan bagi T-rex sebagian besar dinosaurus berada di lembah berburu mencari makan di sana Alamosaurus hewan terbesar di darat butuh makan satu ton daun per hari untuk mempertahankan ukuran besar mereka diperkirakan hantaman asteroid ke bumi membinasakan sebagian besar hewan berbobot 30 ton ini dengan cepat Hai ada beberapa spesies yang tidak terkena dampak salah satunya kronosaurus hewan vegetarian ini berbobot empat ton dan panjang tubuh mencapai 40 meter tempat favoritnya adalah pinggir kolam dinosaurus kecil reptil predator cerdas adalah ancaman bagi telur-telur dinosaurus lain bukan hanya telur si kecil pintar ini juga memangsa induknya yang berukuran 80 kali lipat darinya sementara itu awan panas mulai bergerak menyelimuti bumi menghanguskan setiap yang tersentuh dan membuat sebagian bumi semakin panas awan panas terus bergerak tanpa peringatan namun ada beberapa tempat yang tidak terkena dampak awan panas beberapa dinosaurus berlindung di sana tapi tidak berlangsung lama efek hantaman meteor masih berlanjut walaupun terangsur tragedinya lembah yang tadinya subur penuh kehidupan kini terlihat seperti lautan api dinosaurus yang selamat mencoba memberanikan diri keluar dari persembunyiannya masa sulit bagi pemakan tanaman karena tumbuhan banyak yang mengering kuetzal kuatlus terbang beberapa hari untuk mencari tempat yang layak sampai akhirnya segala bentuk bencana alam membuat para dinosaurus semakin mendekati kepunahan satu persatu spesies perspesies dinosaurus mulai mati walaupun berada di masa sulit hukum rimba rantai makanan masih tetap berlaku tapi semua berujung pada kepunahan ribuan tahun setelah itu terjadi populasi dan ekosistem baru dengan rantai makanan dan pemimpin puncak rantai makanan yang baru